Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan buat camilan enak Ini bisa buat menu takjil buka puasa Yang gampang banget bikinnya Dan rasanya enak Disini aku siapkan 1 putih buang merah 3 siung buang putih Ini kita serut ya Atau kita parut boleh Kalau misalkan gak mau serut atau parut Bisa dicincang halus Bisa juga diulek ya Kalau misalkan gak mau diserut Bawang putihnya juga kita campurkan Sekalian disini Ini karena aku males merek Jadi aku serut aja seperti ini Sudah selesai semuanya Ini kita sisukan dahulu ya Aku parut dalam wadah Seperti ini terlebih dahulu Kemudian aku pakai 2 batang daun bawang Ini kita rajang halus Supaya rasanya itu lebih enak dan wangi Seperti ini aja Sebelumnya harus sudah dicicir bersih dahulu Kita sisihkan dahulu Kemudian aku pakai 1 buah wortel Ini kita juga serut juga Kalau misalkan gak mau diserut Wortelnya ini Bisa dipotong gadu Kecil-kecil Atau dicop-cop Kayak gitu ya Ini aku serut Supaya rasanya itu lebih kecil-kecil Seperti itu Seperti itu seterusnya Sampai semuanya selesai Kita resisikan dahulu Sudah selesai ini ya Kemudian kita siapkan wadah bersih Disini aku akan gunakan 1 potong tahu Kurang lebih 250 gram Kita becek-becek sampai halus Seperti ini Kalau misalkan bikin banyak Tahunya ini bisa ditambahkan ya Setelah kita becek-becek halus seperti ini ya Ini tahunya udah hancur Kita tambahkan setengah sendok teh garam Atau secukupnya Kemudian kita tambahkan juga Sekitar setengah sendok teh Sampai 1 sendok teh kaldu bubuk Secukupnya juga Kemudian kita tambahkan lada Sekitar 1,4 sendok teh Sampai setengah sendok teh Aduk sampai tercampur rata Setelah kira-kira bumbunya tercampur rata Dengan tahunya Disini aku tambahkan 1 butir telur Kita ceplakin di atasnya Apik lagi Ini sudah siap kita gunakan Sudah tercampur ya Kita siapkan wadah bersih Masukkan sekitar 1 sendok Tepung maizena Tambahkan sekitar 2 sendok makan air Yang penting ini jangan terlalu kental Atau jangan terlalu encar Kita aduk Sampai rata Larut Setelah larut Kita sisikan dahulu Ini kita panaskan minyak Sekitar 3 sendok makan Atau secukupnya Setelah kira-kira panas Masukkan bawang putih dan bawang merah Kita taruh ini tetap mati Karena kita taruh ini tetap mati Setelah kecil tahu enak Kita bisa masukkan lotelnya Kita kumis selama kurang lebih 3 sampai 5 menit Karena kita seru juga tetap mati Kita masukkan tahu dan keluhnya Dengan api sedang kendorong kecil ya Jangan terlalu besar Kita tambahkan tanpa bawangnya Ini kita bisa cicipin Kalau misalkan kurang apa Bisa ditambahkan tas ini ya Misalkan kurang garam Atau kurang kardu busuk Atau kurang yang lainnya Ini bisa ditambahkan Setelah dipilih telurnya Wortelnya matang Ini kita sudah siap gunakan Matikan apinya Ini kita sisihkan dulu sebentar Kemudian disini kita siapkan Aku gunakan kulit lumpia yang sudah jadi ya Beli di pasar itu banyak Kita pakai secukupnya saja Kalau misalkan kurang Nanti bisa ditambahkan Yang lainnya ini kita tutup Supaya nggak kering ya Kalau misalkan kena angin itu Biasanya cepat kering Dan nggak bisa digunakan Atau susah untuk digunakan Kita tutup lagi Kita masukkan dengan plastik seperti ini Aku beli mereknya yang kayak gini nih Yang spring roll pastrik Ini kita tutup dulu Kemudian kita buka perlembar Untuk kayak gini Tipis-tipis banget ini Jadi harus hati-hati ya Kalau misalkan basah Ini cepat robek Cepat rusak Kita buka perlembar Seperti ini saja Begitu seterusnya Sampai semuanya selesai Ini bisa beli online Banyak pokoknya Setelah kita buka perlembar Seperti ini kita sisihkan dahulu Siapkan wadah bersih disini Kemudian kita ambil Satu kulit lumpia Tambahkan isian yang sudah kita buat tadi Ini aku mau bikin kecil manjang Supaya renyah Dan jadinya itu banyak Ini bisa juga untuk sajian lebaran Seperti ini ya Kira-kira aja Kita gulung dulu Kedalam sini Seperti ini Kemudian bagian pinggirnya ini Kita olesin dengan Tarutan tepung yang sudah kita buat tadi Untuk menempelkan Sampai rata semuanya Bagian pinggirnya ini kita lipat ke dalam Seperti ini Sampingnya sini juga kita lipat ke dalam Kemudian kita gulung Seperti ini Tuh Hasilnya kayak gini ya Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Kita sisihkan dahulu Taruh adonan secukupnya Sekitar 2 sendok Kemudian kita gulung ke dalam Bagian pinggirnya kita kasih Olesan tepung Sampai rata semuanya Untuk melekatkan aja Kemudian kita tepung Bagian pinggirnya Seperti ini Kita gulung ke dalam Seperti ini ya Bagian ujungnya seperti ini Dan ujung sampingnya seperti ini Ini setelah kita gulung semuanya Seperti ini Jadinya banyak banget Kemudian kita siapkan minyak banyak Untuk menggoreng Kita gunakan api sedang Penderung kecil aja Jangan terlalu besar ya Kita goreng satu persatu Hingga kuning keemasan Setelah kira-kira kuning Ini kita bisa bolak-balik Kita goreng sampai kering ya Bisa pakai minyak banyak sih ini Tapi aku irit minyak Jadi aku pakainya segini aja Secukupnya Gorengnya itu semuanya wajan aja Setelah kira-kira kuning keemasan Ini kita bisa angkat Kemudian kita goreng yang selanjutnya Kita tiriskan Seperti ini hasil akhirnya Ini udah siap disajikan Bikinnya tuh gampang banget Rasanya enak Bisa dicobain di rumah Jadinya juga banyak Irit Cuma pakai wortel Dan juga tahu Selamat mencoba Jangan balik, subscribe, dan share ya Terima kasih Ini aku buka satu ya Seperti ini Dalamnya Renyah, gurih, enak Ini bisa dicobain di rumah Pokoknya ini gampang banget Karena lagi puasa Jadi aku gak bisa makan sekarang ya Seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya